Hai nok udah sampai kita di jalan kiaja Madahlan Pasar Batang brebes katanya kamu mau makan bakso rusuk kok malah berhias-hias gitu tadi tuh belum sempet danden di rumah karena gugup nok ini jalan nama-namanya nok Hai Madahlan Pasar Batang brebes ya ini ini disampingnya apa nok durin apa ya dulu pernah apa durin ya udah enggak pakai lama nolak kita langsung turun seperti apa rasa dari bakso apa enggak rusuk rusuk ya kamu juga adalah tulang rusuk kuno turun 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang paling lagi nolnya bisa makan nanti betul-betul kamu makan mie ayam kang mie ayam mau bakso kamu maunya mie ayam atau bakso rusuk jadi kemana sih hidangnya mie ayam oh mie ayam mas kalau liat bakso kayaknya enak juga kan dua-duanya deh kan jadi nanti pesen bakso rusuk satu mie ayam satu kita berada di jalan apa enak jalan sama dalam Pasar Batang brebes oh dan tepatnya juga ini di samping tempat kok durin yang dulu pernah kita review itu oh iya di sini nolak ini sudah pernah gitu om makan bakso ya mie bakso iya lah ah enggak iya bentar dulu kesini ya iya iya enak langsung-langsung mie ayamnya satu jadi bakso rusuk satu mie ayam satu kalau bakso rusuk satu porsi berapa 17.000 mie ayam mie ayam 10.000 10.000 murah enaknya mie ayam ya tapi mie ayamnya mie ayam biasa ada ya 10.000 ya mie ayam bakso 15.000 yang biasa aja om iya ini kita enggak bong apa kayak nyuting ikan gitu fam ikan maksudnya panen ikan apa mau enak dibikin bro kayak youtuber itu jadi kan punya ini bro berarti kayaknya tambak iya dirumah kirim sana pasor batang ini pasor batang iya ini bikinnya apa dulu kang mie ayam mie ayam ya kalau sebelah itu udah masuk iya sudah pengen kesini sejak lama coba kalau kesini tutup iya iya berarti buka jam berapa sih mas jam 94 banyak-banyak sebelah ini ini bye-bye bye-bye jadi disini ada yang pertama itu bakso sapi bakso tulang bakso beranak mie ayam bakso mie ayam tok nanti itu bakat di restorinya orang apa mau makan bakso beranak yang enggak tahu bapak sama rumahnya siapa emang gak jelas katanya aku seberanak mie-nya bikin sendiri atau ada yang ngadarin mas mie-nya orang pesanggaran iya pesanggaran oh iya iya mbak sapi enaknya bayi is ya apa yang jualan ya bayi is pesanggaran iya bayi is yang bikin dia enggak menemak enggak jadikan loh kosongan di dalam berarti sudah berapa tahun mas ini mas 4 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun oh 5 tahun iya jadinya cukup aja mie nak ayam lagi apa cukup nok iya oke tinggal bakso rusuk biasa aja pakai yang biasa aja nok iya cuma tambahin ini wow terus-rusuknya nok mantap apa nok apa nok kalau ternyata bakso balap 025 025 itu apa kang 025 itu apa dari lahir oh dari lahir 025 yang 0 26 85 oh kita sudah dapatkan bakso rusuknya mbak ini bakso rusuknya ya kang ya kemarin kita sudah sempat ke sini tapi gak jualan masnya katanya lagi kencan sama pacarnya hahaha ini bakso rusuknya ya kang ya aduh basok usapi ya basok usapi wah ini juga noyati pesen mie kalau basok rusuk satu porsi berapa enggak ya 17 kalau mie ayam 10 ribu iya dan ayamnya juga banyak banget kan tapi nokt dia bingung makan yang mana dulu kan mie ayam dulu apa basok dulu kan basok dulu dong nanti mie ayamnya enggak buat saya dong hehehe mau kasih cowok dulu kan kalau mie ayam sering no iya kalau basok rusuk kan baru pertama kali ya nokkan iya nanti jadi tempatnya ini di jalan Ki Haji Amadalan Pasar Patang Perkesi sebelah baratnya apa no Mabuk Duren Duren yang belum pernah kita review itu ya punya kaca haus ya jadi kan lembabannya gak enak tahan sambal terus wow sampal mau kasih sampal ke rumah sudah kak sudah mau kasih kecap sama juga kak jadi ini penampakan mie ayam dan juga mas siapa tadi? mas siapa tadi? mas siapa tadi? mas siapa tadi? mas siapa yang jualan jadi kan yang punya tau gimana mas? iya langsung yang punya no masih muda ya kan ya masih muda tapi luar basok sekali ya tapi gak bisa pintar bikin basok sama mie ayam jiwa wira usahanya sudah muncul ya di jaser ya kan? cabangnya dimana mas? iya makanya ke penasaran bu penasaran ini pasok rusuknya kita mas sudah 2.900 warung mas iya termasuk pakso tegal itu pakso tesi pakso sedayu pakso trudal iya mbak makan ini mau nyoba mbak biar tau di belakang kita ada pelanggan pakso ini iya givingnya dari mana? iya Iya Mbak Rani masih Jonas Opel kenal ya Bu, Bu Yuta Kita coba kuahnya dulu kan Coba kuahnya dulu Insya Allah Bu ya Orang Mbak asing jaga gagah dan Hahaha Kita coba dulu bakso rusuknya Kuahnya Gimana? Sini kuahnya kurif Dan dia tidak bau perngus ya Mbak Jadi tidak bau perngus itu ya Ketar Biasanya ilatnya itu ketar Ini tidak ada tangan Daging apa ini? Daging apa ini? Sapi ya Orang Mbak Mantep Noeti siang-siang Seger-seger Pulinernya bakso Pulinernya bakso Balap 025 Mangkodir berarti jenengan mas Oh bapaknya namanya Mangkodir Oh bapaknya namanya Mangkodir Ini uratnya juga Ini empuk apa Rusuknya sudah empuk banget ya Karena mungkin di rebus lama ya mas ya Kalau yang biasa lama pun kebalang terat Eh guduh Kita dah yuk Ya kalau pulang noeti Mantep banget siang-siang ini ya Makan bakso balap 025 Gaging sapi asli no Enggak kaleng-kaleng no Itu betul Jadi bakso nyampuk no ya Empuk Guanya buli Ini gak masuk ke mulut yang kegedean Jadi cabangnya itu di sebelah barat Rumah sakit baktiasi mas? Ya Berarti yang hadapnya di koplak jaran itu kuda mas? Bukan Oh bukan Oh sampingnya persis Yang dulu ada Apa ya? Bis-bis itu ya Hmm Jadi ada juga cabangnya di Masnya udah bukan cabang Dimana gak enak? Sebelah barat baktiasi Oh sama ya Rumah sakit Jadi barang Jadi barangnya dimana mas? Apa? Jadi barangnya dimana? Depannya baktiasi Oh Jadi barang ada baktiasi? Ada baru no Berarti deket ini ya mas ya PLN ya mas ya Iya Mantep tuh Jadi tidak hanya di jalan gaji yang berdahan no Tapi udah bukan cabang no Ini masnya bikin sendiri Masnya bikin sendiri Ya dengarkan orang berkebus ya Dua 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 wano giri ya solo no ya saya kan tadi bingung ini orang pasar batang kok jualan bakso ternyata masih ada trak-trak Solo ya betul-betul Bu Solo wano giri limits Gabe Udah abis post nya tinggal rusuknya ya tulang rusuknya tulang rusuknya Bahsirnya Hmm ya Allah jadi pengen saya ini tapi sih yang tadi saya pengennya mie ayam ya sampai lepas 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 itu lepas itu lepas itu wow tanpa terasa sudah hampir habis aja bakso rusuknya waduh mantep rusuknya 3-1 no eti tadi ada 3 ya jadi bukanya sampai jam berapa mas malam ya mas jam 10 malam enak ini bagian apa ya enggak tahu rusuk kan bagian rusuk dong ya Allah no eti mantep banget tuh makan bakso rusuk semua pasti pada ngiler pada nonton pada ngiler pasti tidak ada yang terlisah sama sekali tuh dan daging sapinya asli 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 no kagia no cepetan no asal juga mau makan ini ayam nih menikmati kuahnya aduh no eti tengah lo menikmati kuah sama kerupuk ya jadi parangku kalau makan tembuk nyambung habis kita kita kalau gak kerupuk kalau gak kerupuk dilus ya no ya betul mantep surantep jadi sengaja kita no siang hari ini muter-muter cari mie ayam atau bakso yang belum kita tentukan kemana kita sengaja muter-muter-muter dan berhentinya dimana ternyata karena tadi sore semuanya kita cari mie ayam tapi gak ada yang buang tapi akhirnya makan soto lambungan no ya ya Allah habis no alhamdulillah alhamdulillah habis-habis mantap eh kurang jangan mengisinkan saya kok kurang sih dan kalau gitu berarti saya sudah bisa menanyakan tentang kejujuran dari hati kamu no untuk nilai dari bakso rusuk bakso balap 025 mangkotir di pasar patang ini no berapa kira-kira no sering bolak-balik ke sini tadi belakang kita ya wah 210 dong mantap nih ya makan lagi saya mau makan gimana no gak jadi no waduh cepetan saya mau dikoleh-kolehnya biasa ya dikit lagi waduh bersih tidak bersisa sama sekali no ya waduh sampai bersih gak ada sisa sama sekali no ya mantep 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 wow 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 sampai jebra ini sampai jebra jebra tidak tersisa tersisanya karena teret saja karena kelam sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati